Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada saat ini saya ingin mencoba kamera digital atau kamera elektronik untuk menggantikan lensa okuler pada teropong bintang jadi dengan ini, dengan kamera elektronik ini kita tidak usah menggunakan lensa okuler lagi nah, kelebihan daripada kamera digital ini yaitu kita bisa langsung dengan USB ini bisa langsung di hubungan dengan layar komputer dengan komputer sehingga pengamatan kita bisa langsung diamati di layar komputer seandainya kita mau merekam video ataupun mempotok itu bisa jadi lebih mudah karena kalau kita memasang handphone di lensa okuler itu prosesnya agak sulit ya, nah, diameter daripada lensa okuler ini 1,25 inci ya, 1,25 inci sehingga kalau misalkan teropong yang kita miliki tersesuai perlu menggunakan adapter atau perlu kita tambah pipa yang sesuai dengan ukuran daripada diameter teropong kita namun yang sering digunakan memang 1,25 inci panjang fokus dari lensa ini 3 cm namun dia tidak memiliki fokus otomatis sehingga perlu kita fokuskan sendiri dengan memutar-mutar fokuser pada teropong bintang nah, teropong bintang yang saya miliki itu memiliki dua fungsi yaitu teropong land and sky berarti bisa digunakan meneropong benda-benda di darat juga untuk meneropong bintang atau planet dan benda langit yang lainnya di angkasa resolusi dari kamera elektronik ini 1,3 megapiksel ya, dengan panjang fokus 3 cm dan teropong yang digunakannya memiliki panjang fokus objektif 70 cm maka perbesarannya 70 dibagi 3 cm menjadi sekitar 23 kali perbesarannya 23 kali nah, karena ini menggunakan langsung ke layar komputer maka perbesarnya bisa diperbesar lagi di layar komputer namun, itu pun jika tidak pecah gambarnya ya, kita coba dari ruko lantai 3 supaya objek yang kita amati bisa lebih jauh bahkan di sini laut pun terlihat dan pada jarak 12 km pun kita bisa meneropongnya seandainya teropongnya masih cukup jelas untuk jarak tersebut nah, saat ini kita akan coba meneropong kubah masjid yang tidak begitu besar yang jaraknya sekitar 1 km kurang lebih ya, lensa okuler dari teropong ini harus kita ganti karena kita akan memasukkan lensa kamera digital namun, ternyata diameter dari lensa kamera digital tidak bisa masuk ke lubang untuk lensa okuler pada teropong ini sehingga perlu diberi sambungan agar bisa masuk dan diberi pipa plastik ya, inilah hasilnya kamera elektronik dengan lensa objektif panjang 70 cm berarti perbesarannya sekitar 23 kali ditambah perbesaran dari layar komputer ya kubah masjid ini berjarak sekitar 1 km namun sayang sekali anginnya cukup pencang sehingga gambarnya bergoyang karena teropong ini terkena tiupan angin yang cukup pencang jadi gambarnya goyang-goyang saya rasa agak cukup disesuai mungkin dengan harga kamera digitalnya yang tidak begitu mahal kisaran 120 ribu ya jadi saat ini kita mencoba dulu aja kamera digital ini ya kebetulan bisa langsung dicoba ini di laptop ini karena di laptop ini ada ada dua pilihan di kamera webcam nya yaitu antara kamera depan dengan kamera USB ternyata bisa langsung digunakan ketika dipilih kamera USB ya ini dicoba pada tower seluler yang jarangnya sekitar 1,5 km ya cukup jauh ya gambarnya seperti ini ya gambarnya seperti ini ya mungkin karena si lensanya juga usianya sudah cukup tua mungkin kurang bersih ya jadi gambarnya kurang jenis atau mungkin akibat kameranya yang bergoyang-goyang terkena tiupan angin ya mungkin kalau dengan teropong yang lebih panjang lagi panjang fokusnya itu mungkin akan menghasilkan gambar yang lebih tajam ya ini kebetulan yang ada dengan panjang fokus 70 cm ya nah mudah-mudahan nanti kita bisa mencoba untuk langsung ke pengamatan bulan atau benda langit lainnya ya selamat mencoba terima kasih terima kasih Terima kasih.